Tidak ada, saya memang lebih senang membuat karakter Kalau menemukan ide-ide atau karakter yang belum ada Itu saya lebih tertantar, menarik untuk memvisualkan Agak segar bagi para senengnya Terjadilah, filosofi yang saya inginkan Iya, artinya pas dia Selamat datang kembali di channel Pandai Bali Nah, saat ini saya mau tempat pembuatan ogogoh Yang selalu viral di Bali Karena ogogoh yang di buat memang selalu keren Sing main-main Nah, mendengar kata sing main-main Pasti semeton dan teman-teman pasti tahu lokasinya di mana Nah, kita akan meluncur ke Banjar Tainsiat Yang berada di jalan Nangka Utara Nah, ini kita sudah lihat di pinggir jalan Sudah banyak yang parkir motor Nah, ini pastinya menonton atau melihat secara dekat Ogogoh yang akan diarak pada nyepi tahun ini Kita akan melihat secara dekat bagaimana bentuk dan ogogoh yang akan ditampilkan kali ini Nah, disini tampak rame sekali Sudah banyak yang menonton, ada yang sudah pulang Kita bisa lihat di sini banyak sekali parkir motor Jadi, warga yang melintas di jalan ini Meluangkan waktunya untuk melihat secara dekat ogogoh yang selalu keren Selalu terbiasa Karya dari seorang maestro di Tainsiat Terima kasih telah menonton! 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 yang terbaik dan selalu tiram oh inilah dia ogoh-ogoh dari Banjar Tensiat sing main-main nah disini kita bisa melihat sebuah ogoh-ogoh ya memang di Banjar Tensiat ini tidak pernah membuat lebih daripada satu ogoh-ogoh tetapi satu ogoh-ogoh yang memang benar-benar ogoh-ogoh sing main-main jadi nah disini kita bisa melihat besar sekali tinggi sekali ogoh-ogohnya nah ini adalah karya dari seorang maestro ogoh-ogoh seorang arsitek ogoh-ogoh yang dikenal dengan Bli Keduk dari Keduk Garage nah disini ogoh-ogohnya besar sekali selamat menikmati 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 tentang konsep daripada ogah-ogah di tahun nyepi ini ini banyak sekali yang yang merupakan arsitek dari ogah-ogah Tensian dari channel pandebali tentang ogoh-ogoh Tensian sekarang ini kan ogoh-ogoh makin ini kan setelah 2 tahun ini nah 2 tahun ini gimana perasaannya dululah setelah dikasih kesempatan pasti seneng lah karena kita bisa apa bertemu takkan lagi sama saudara-saudara di banyak bisa melakukan kegiatan dan yang penting yang paling penting bagi kita di SDT sini adalah bisa berputar lagi ekonomi lokal karena dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini setidaknya 1 bulan itu adalah kenjutan perputaran ekonomi seperti makanan material atau teksil mungkin lain-lain artinya kan membantu juga membangkitkan ekonomi yang sedang terpuruk kan kita beli ya nah sekarang kan ogoh-ogoh ini kan konsepnya beda dari yang dulu kalau boleh tahu konsepnya Nabi makin begini kalau sekarang sih temanya mengangkat dari filosofi kipas yaitu tentang pemerik kesejukan jadi yang saya lihat itu di 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 apa namanya di kemarin itu karena banyak masyarakat itu panik dan bingung akan informasi yang keluar dari pemerintah jadi saya harap dengan adanya ini informasi itu bisa menyejukkan lah gitu ya bisa memberikan harapan gitu ya ya wanakah masyarakat bukan dari bukan dari skenario gobo aja dari informasi apapun yang keluar dari pusat itu yang jelas di sini boleh di sana nggak 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 jadi bingung itu kan itu yang saya angkat kemarin kan kedatang aja dari Bali Satu juga ya Pak Yan poster itu kan merupakan artinya memberikan apa tuh angin segar gitu ya angin segar bagi para terjadilah terjadilah filosofi yang saya inginkan artinya pas dia nah sekarang tema dari ogok-ogoknya tadi itu apa nama dari ogok-ogoknya kepet agung kepet agung ada cerita sedikit tentang kepet agung nggak cuma kepet agung itu adalah cerita yang emang emang nggak ada ceritanya jadi saya memangkan mengangkat tema aja dari filosofi kipas yang saya visual dalam bentuk ogok-ogok jadi kalau lampannya nggak ada lampan tidak ada saya emang lebih senang membuat karakter kalau menemukan ide-ide atau karakter yang belum ada itu saya lebih tertantang untuk memvisualkan nah ogok-ogok ini kan sudah persiapkan sebelum ada apa tuh angin segar dari pemerintah atau iya sebelum jauh-jauh hari sudah saya anun jadi sebelum kemarin itu sebelum proses pemuatan boleh nggak boleh jalan kita akan tetap buat karena satu adalah wujud persembahan sarana upok-arok pengurutan yang kedua kita memang ingin menganggap ekonomi lokal di sini karena setidaknya yang bilang tadi itu pemputaran ekonomi terbantulah dalam proses pembuatan nah jalan kalau dikasih jalan adalah bonus kalau nggak ya tetap kita pakai sarana sarana untuk lokal aja untuk banjar ini untuk banjar hensi luar biasa nah artinya pesan beli terhadap masyarakat tentang nyepi tahun ini gimana pesan saya sih tetap jaga kesehatan ya jadi kabila kesehatan tetap apa namanya untuk yang pengarah ogogo jangan terlalu padat jangan terlalu berbanyak jaga jarak karena ini sudah sudah mulai apa namanya ya sudah dimulai lagi aktivitas-aktivitas yang berbau kerumunan kalau ini sampai terlihat nggak baik nanti akan kembali kan kita akan lebih susah lagi jadi teman-teman jaga nanti untuk pengarahkan atau penontonnya jaga jarak jangan terlalu berperumunan pecah pecah crowdnya biar kedepannya kita bisa melakukan paki kita yang berbau budaya oke oke jadi luar biasa matur sesuatu menibli oke jadi semutang selesai kami jadi nanti saya sudah bersama sang maestro daripada mobok klub yang selalu viral yang selalu mempocokkan memang main-main bahasa Indonesia tidak main-main jadi sekali memang sudah kalau itu berkarya berkriasi harus benar-benar beli oke oke matur sesuatu boleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman, ada persiapan untuk memedalkan atau mengeluarkan logok ke jalan yang nantinya akan dipersiapkan untuk diarah atau dipawai pada pengurupukan dari Raya Jepi 19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!